Intro Setelah sempat diliburkan selama 3 hari tanpa alasan yang jelas, puluhan karyawan PT. Nagano Drilube Indonesia berjaga secara bergantian untuk menjaga aset milik perusahaan yang masih tertinggal. 54 karyawan terancam tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan gaji. Pasalnya owner dari perusahaan PT. Nagano dikabarkan kabur tanpa membayar hak para karyawan yang bekerja sebagai buruh di PT tersebut. Menurut Saani, salah satu perwakilan dari Serikat Buruh dan salah satu karyawan PT. Nagano menjelaskan, 5 September lalu pihak perusahaan sempat memberikan cuti selama 3 hari kepada seluruh karyawan tanpa ada alasan yang pasti atau dirumahkan. Namun pada tanggal 7 September, karyawan mulai kembali masuk bekerja dan saat itu mereka sudah mendapatkan kabar bahwa owner dari PT. Nagano sudah tidak berada di Indonesia atau kabur tanpa memberikan hak-hak karyawan dalam hal gaji bulanan. Ibu kalau boleh tahu sejak kapan owner kita dari Padan Nagano ini meninggalkan tanggung jawabnya? Kalau kita tidak tahu pasti ya sejak kapan, cuma yang kita tahu semenjak kita diliburkan dulu semenjak tanggal 4 September, eh 5 ya, maaf, tanggal 5 September, tanggal 5 sampai tanggal 6, kita diliburkan dulu untuk sementara, untuk tanggal 7 kita masuk kerja kembali. Nah setelah tanggal 7 itu, kita baru mendapat informasi kalau owner-nya sudah tidak berada di Indonesia. Itu tahu dari siapa ya Ibu? Setelah keberperginya sang owner tanpa hal pemberitahuan, puluhan karyawan bersepakat untuk mengawal atau menjaga beberapa aset yang masih tertinggal di dalam perusahaan dengan membagi 3 sit, yaitu pagi, sore, dan malam. Alasannya agar para karyawan tidak luput dari aktivitas yang mungkin akan dilakukan pihak perusahaan dalam pengalian aset. Mereka akan tetap menjaga PT. Nagano hingga mendapatkan titik terang, karena hingga saat ini komunikasi karyawan dengan manajemen dari PT. Nagano masih berjalan dengan baik meski para karyawan tidak tahu di mana keberadaan sang owner. Dari Batam ke Pulauan Riau, Rina Seagian melaporkan.